Intro Ketua Perempuan Lumpung Informasi Rakyat Aceh atau Lira, Diyah RT Idawati, memberikan motivasi bagi mantan pecandu narkoba yang tinggal di pusat rehabilitasi nabza di Yayasan Kayis Asana Aceh, Desa Garut Aceh Besar, Rabu 20 Mei 2020. Dia mengatakan, masa-masa yang sulit bukanlah saat melakukan proses rehabilitasi, melainkan usai dari rehabilitasi dan kembali ke tengah masyarakat. Karena itu, dia berharap para pendamping dari Yayasan Kayis Asana untuk terus mendampingi mantan pecandu tersebut setelah masa rehabilitasi selesai. Dia melanjutkan, momentum Ramadan harus dimanfaatkan untuk memperbanyak amalan dan terus berdoa agar usai masa rehabilitasi tidak lagi terjerungus dalam perilaku menggunakan narkoba. Setelah Ramadan dan COVID-19 selesai, dia akan mengajak serta pihak-pihak lain yang bisa melatih keahlian para mantan pecandu narkoba tersebut. Harapannya, usai masa rehabilitasi, keahlian tersebut bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Zulfikar dari Yayasan Kayis Asana Aceh menyebutkan ada 25 orang dari berbagai daerah di Aceh dan Sumatera yang tengah mengikuti program rehabilitasi. Selama menjalani terapi, para mantan pecandu narkoba itu tidaklah mengkonsumsi obat-obatan baik dari dokter maupun psikiater. Di sini, mereka difokuskan pada terapi yang salah satu fokusnya adalah pendidikan agama. Terima kasih telah menonton!